Wuling Convero nih mau masang lampu-lampu ya ini sama audio nanti kabel audionya ini sepunya ya si kering nanti tinggal pasang terus ini mau masang lampu jok RGB terus ini ini tadinya foto selnya kabelnya pendek kecil sudah kita panjangin ya seperti ini karena ini nanti receivernya mau ditaruh di dalam dashboard ini ada soketnya sekaligus nanti pemasangan charger ya ini juga sudah dirombak bikinin caklar ini charger flexible jadi nanti ketika mobil mati bahkan saat dikunci pun tetap bisa kita ngecas untuk instalasi kabelnya seperti ini ya nanti tinggal colok-colok aja termasuk ini ada modul buat tahanan sama terang redup untuk lampu kolong dashboard ini ada beberapa ini ini buat lampu list headlamp ini juga kabelnya sudah di-upgrade pakai soket-soket kabelnya sudah diganti pakai yang bagusan ya karena radinya bawaannya seperti ini kabelnya ini sudah diganti pakai yang lebih gede yang bagus terus ini kabelnya juga sudah di rakit ya ini ini buat lampu kolong dashboard sama lampu grill sama bember ya kemudian ini pakai soketnya ini lampu kap mesin pakai switch juga ini mode switch pintu ya nanti supaya ketika kap mesinnya diangkat dibuka lampunya nyala gitu nanti ini groundingnya dari switch plusnya kita ngambil dari lampu kotak sejalur sama lampu grill dan yang lainnya gitu ya ini untuk pemasangan kabel lampu sennya kita ambil positifnya aja ya di sini kita pakai sekun bulat untuk nanti disambung ke bagian atas terus ini kita nyambungnya ke kabel merah yang positif dililipin di dalam seperti ini ya jadi nggak dikupas ya nggak dikupas ke sini aman kok nanti tinggal kita pasang lagi yang sebelah kiri juga sudah ini untuk kabel sennya ini kenapa pembernya diturunin sebenarnya karena tadinya renggang ya ini kan singannya patah sekalian dibenerin jadi mendingan diturunin sekalian sekalian juga kita masang kabel lampu sen supaya lebih mudah gitu ya ini nanti yang ini dicolokin ke sini ya ke lampu list untuk sen positive sen terus lampu senja sama brownnya nanti ada instalasi sendiri ini untuk masang lampu lisnya ya lis warnanya blue-es sekaligus nanti ada keringnya keringnya lampunya kuningnya tinggal dicolokin ke instalasi kabelnya jangan dengan klakson juga ini tadi udah dipasang ya kita review aja dikit ini kabel ini kabel yang klakson bawaannya kita colokin ke instalasi relay ya seperti ini relainya ini grondingnya untuk kerele nah ini untuk ke aki kita masukkan ke lewat sini nah disini kasih kering kita buat di belakang sini jadi biar api jadi nggak di bawah sini ya kita taruh di sini biar api jadi nggak terlalu eh berantakan gitu untuk laksana slingnya tetap disimpan di sini supaya nggak hilang ini disini aja coba pencet suaranya ini untuk pengambilan arus lampu senjanya kita langsung dari isi relay aja ya relay di sini agak ke atas nah relainya ini namanya posisi lampu relay itu bagian relay lampu senja sebenarnya bisa dari sini juga bisa dari bawah ini soket headlamp harus lihat nah dari bawah sini nah ini ke kabel warna merah ya cuma karena bubannya agak banyak jadi saya langsung ambil jalur dari sini nah untuk cara nyabut relainya ini khusus Convero ya kalau temen-temen mungkin membutuhkan caranya kayak gini kita pakai talitis atau bisa pakai alat lain kalau pakai tangan kayak gini kan susah pakai ini aja pakai talitis kita masukin terus nah kan udah seperti ini ya tinggal kita sebut pelan-pelan nah kan dirinya nggak rusak soalnya kenceng banget seperti ini ya untuk out dari relay ini di kaki nomor lima disini ada nomor kabelnya 1234 eh satu satu dua tiga sama lima empatnya nggak ada 123 sama empat kita ke kaki yang nomor lima kita masukkan kabelnya lewat bawah serta ini kita kasih pengaman lagi ya si kering ya supaya lebih aman ini udah ada si keringnya cuma biar lebih aman kita masukkan lewat bawah nanti keluarnya di sini kabelnya dimasukin lewat bawah kemudian kita masukkan ke bagian kaki yang nomor lima tadi di string posisinya tuh disini disini di sini Hai nah ini ya terus kita masukkan lagi relainya kalau masa relay bolak-balik nggak masalah sih sama aja nah kayak gini ya kenceng sampai sejajar karena ini ini kan bolak-balik ya ini angka-angkanya sebelah sini ini ada yang disini nggak masalah ini bolak-balik nggak masalah nggak pengaruh gitu kalau misalnya lupa gitu ya lupa tadi nah ini sengaja kita pakaiin kabel hitam supaya samar supaya samar bukannya ini ya supaya samar jadi seolah-olah kayak nggak kelihatan ada kabel diselitkan itu akan jadi nggak kelihatan terus ini instalasinya nanti kita menyebar sampai untuk lampu grill sama lampu temper kemudian ini bautnya nanti tinggal dibawa ke nah ini lagi masang kabel buat lampu langkat mesin ini pemasangan bagian interior ya ini kabelnya udah diracik tinggal jolok-jolok aja ini nanti input ke soket ini soket lampu plafon ini yang tadi modul kotak itu ditaruh di dalam sini ini saklarnya nanti terus kabelnya nanti kesini ini santinya dilepas dulu ya santisir sama cover panel ini panel pak pilar A kita mau pasang kabelnya dari atas nanti masuk ke sini covernya juga dilepas lewat sini ya lewat dalam nanti lewatnya bawah karpet ya lewat bawah karpet pedal supaya lebih mudah dikontrol gitu kalau ada apa-apa gampang dikontrol instalasi kabel udah mulai keluar ya ini lampunya di sini kabelnya ke sini pakai soket dibagi terus ini foto selnya ya buat remote RGB nya kita masukin lewat bawah nih nggak kelihatan kan terus untuk lampu RGB nya ini ke baris tengah sama belakang nanti ini receivernya kita taruh sini ini kabelnya udah diikat ya terus ini nah ini nanti untuk soket buat charger HP biar ditaruh di laci konsul box untuk yang ke lampu belakang ini ya nanti lewat sini aja nggak apa-apa aman sama yang bagian kanan juga sudah pilar sudah dipasang sudah rapi tinggal pasang sanitizer sama ini nanti disambung ke sini udah pakai soket ya paketnya ini nanti disambung ke sini nah ini word supply deskamp nanti nyusul omnya mau pakai deskamp nanti disini kita setel terang redupnya mau seberapa bisa di setel tapi disini tetap ada saklar on off sama terang redup terang redup ini di bagasi juga masang lampu alis juga warnanya apa Om Ice Blue namanya Ice Blue biru muda ada running sand nya Iya kenapa di belakang warnanya biru sih biar separ paduan sama yang depan Om biar nggak kayak jamet warna-warni kan belakang merah harusnya berkiri khas ciri khas konfi gitu Iya ini masanya simple aja nggak usah dibikin ribet kita kabelnya taruh kesini aja di mana ada celah disitu bisa nembus sama ya kalau disini harus bantunya ada hai 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 terus kabelnya ini kan kabelnya satu warna ya cuman udah ditandain kalau dari lampu alis itu kan kabelnya ada tiga untuk cara nilisinya seperti ini ya ini yang hitam untuk brown ini ya warna hitam ground terus warna merah buat positif lampu senja ya kemudian untuk lampu sennya kalau yang sebelah kiri itu lampu sennya warna wujud dari sebutin yang sebelah kanan udah ya nanti kalau yang belum paham warna kabelnya bisa dites aja dulu pakai test pendek saya Ayo kita ikat dulu pakai tali tes biar dia enggak gerak-gerak sepat kita nanti masang soketnya dan kita pasanglah soketnya kenapa cuman diselipin aja begini itu biar kabel rinnya nggak dikupas-kupas dan ini tetap aman yang penting lebihnya rapi ya juga pakainya kabel yang rata gede nah sampai ngancing bagian soketnya kuncian soketnya sampai ngancing jadi dia nggak tawan lepas dan kita pasang lagi ini tadi untuk pemasangan kabel audionya ya dari bagian depan ini nah si keringnya kita pasang di sini ambilnya ke laut yang di sini ini boknya busik ringnya terus kabelnya kesini ya kita bungkus lewat sini jadi dia masuk ke bagian liner vendor di sini lewat kolom lewat kolom sini terus sampai ke atas Nah itu warna merah ya kelihatannya tapi disitu ada karetnya kabelnya jadi aman ya kemudian ini kabel buat nanti rem sama RCA yang ke head unit lewat sini lewat dalam sini ya udah dimasukin kita siapin di sana nanti tinggal nyusul pasang ke head unitnya untuk di baris belakang ini ya ketemunya ini ya kabel akhirnya ini yang hitam yang ke head unit buat RCA sama remote ini sampai ke bagian belakang nah ini untuk di bagian belakangnya ya disini keluarnya nih bangku baris ketiga nih yang merah yang dari aki terus yang brownnya kita ngambil dari baut bangku ya terus ini yang buat remotnya nah udah ada sekunya semua ya jadi nanti tinggal pasang pemasangan ke powernya kemudian ini yang buat RCA masih polos nanti tinggal dipasangin cek RCA nya Oke begitu untuk pemasangan powernya nanti nyusul sementara install kabelnya dulu ini bagian depan ya setelah terinstall ya Nah di bumper warna biru muda Sulu di grill warna pink kabelnya di situ tuh nah kelihatan ya soket-soketnya kita bikin rapi jadi kenapa enggak di selipin gitu ya ini supaya lebih enak dikontrol jadi kelihatan kalau ada masalah gitu nanti nih alis runningnya nah disini soketnya terbagi juga misi kering yang dari relay kemudian ini ada sweet ya sweet buat on off nya lampu kap mesin nah buka mesinnya kabelnya lewat dalam keluarnya disini jadi kalau lampu kota nyala kap mesin dibuka lampu ini nyala tapi kalau kap mesin ditutup ibaratnya ini sweetnya ketekan nah dia lampunya mati tapi kalau sweetnya kap mesin dibuka ini sweetnya keangkat nah dia nyala nah ini hasilnya setelah terpasang semua ya untuk bagian depan ada lampu alis grill sama kisih-kisih pamper sama lampu kap mesin ayo nah ini penampakannya lampu alis blue es senja ada blue es juga grill warna pink ya untuk kisih-kisih pamper warna blue es juga untuk kap mesin nah ini senja running juga ya untuk kap mesin juga bisa dibuka ya kalau dibuka dia lampunya langsung nyala nah wah udah kayak lampu petromak ya tapi kalau dia ditutup lampunya langsung mati ini warna pinknya ya yang kesini agak nimbul ke atas dikit Oke untuk bagian interior eh ada lampu ini saklarnya kita taruh di sini ya ini udah kayak diskotek kok musiknya belum ada ya ini ada ini saklarnya kita taruh di sini supaya lebih rapi dan simpel jadi kalau ini ditutup nah enggak seolah nggak kelihatan ada tambahan variasi ini jadi kalau ini untuk nyala langsung ya langsung depan warna warna pink kalau yang belakang baris kedua sama ketiga pakai RGB ini remotnya pengaturannya di remote ya dan ini foto selnya nih foto selnya jadi remotnya diarahin ke sini kemudian untuk yang baris depan khusus baris depan ini bisa dua mode terang redup pakainya saklar ini ini mode terang dan ini mode redup gitu ya Nah kalau yang tengah ini off kalau ini yang bagian baris dua ada tanda garisnya dua ini nyala jika pintu dibuka kalau pintunya ditutup nah dia mati secara berlahan nah dia merudup 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 nah mati jadi matinya nggak langsung ya berlahan nah ketika pintu dibuka lagi dia langsung nyala sekaligus sama lampu plafon ini standar aja ya putih enggak terlalu terang sih standar aja si di onernya enggak kepengen yang terlalu terang jadi kita kasih yang standar aja sama plafon tengah juga sama kita lanjut untuk di bagian belakang ya Nah untuk bagian belakang tes warnanya blue-es ya Nah coba kita agak menjauh dikit Nah itu hajatnya running juga ya ngebelah dia tadinya mau tak saranin pakai RGB tapi yang punya nya enggak mau pakainya begini aja standar Oke lah begitu ya kurang lebih pemasangannya tadi sudah kita record juga ya beberapa nggak semua prosesnya bisa kita record tapi ada beberapa aja jadi di mobil ini pasangnya semuanya ya lampu alis belakang plafon kolom dashboard kolom jok terus lampu kap mesin lampu alis headlamp lampu senja ini ya T10 lampu grill kisi-kisi bemper sama pemasangan kabel instalasi buat audio tapi untuk audionya belum ada jadi instalasinya aja dulu Oke kayak gitu aja ya untuk pemasangan biasa kita pasang menggunakan kabel yang dirakit dulu jadi enggak sambung sana sambung sini gitu ya dan kita pakai soket-soket jadi untuk memudahkan ketika ada bongkar bemper atau bongkar lampu tinggal lepas soket gitu ya jadi lebih mudah dikontrol dan minim resiko itu sebisa mungkin dibuat seaman mungkin dan menggunakan kabel-kabel yang bagus karena kabel-kabel lampu yang bawaan seperti ini kabelnya kecil Nah kita ganti tuh kita ganti custom pakai kabel yang agak gedean dikit semuanya begitu dan tentunya untuk bagian eksterior sudah diusahakan agar aman dari air gitu ya mungkin itu aja buat record kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat temen-temen kali ada yang minat atau kasih saran masukkan apa gitu bolehlah ini sekedar modip-modip ringan aja ya pasang lampu tadi mau pasang lampu kolong cuman tadi kiranya kayak odong-odong si onernya nggak mau cukup begini aja simple enggak terlalu rame Terima kasih.